selamat menikmati ini cendol pak bentar ini kenapa ini tampan nyakbar ada lagi nih yang komen yang lucu tren bersepeda gak aruhnya sepeda kreditan iya tapi jadi banyak sepeda sih wuh kita liat nih ini ada artikelnya si fd di sudir one time nah jadi besok gak ada ini kan tanggal 27 nih sekarang kan iya kita kan nge-text tanggal 27 besok 28 jadi menurut gue konyol sih kebijakan itu cuma ada sekali terus gak ada ya meni kan jangan dulu oh ini men mungkin karena tren bersepeda saat ini lagi kenceng banget kali ya terus banyak komunitas sepeda yang atau mungkin karena ini brompton jadi dibawa masuk gitu jadi maksudnya mungkin takut hilang gitu ya karena ini brompton lebih mahal dari Mio Mio enggak nah ini masalahnya kata-katanya lumayan nih apa tuh artinya apa tuh kan tuh ini artinya tuh ini sepeda brompton mahal salah sepeda yang paling mahal itu perilaku yang bagus dan pelakuan yang becik baik 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 nomor 3 ini ada ini dia setelah 30 tahun 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 menunggu menunggu gak juara di Inggris akhirnya nih kemaren nah ya perayaannya di Liverpoolnya dengan tidak padahal entah di Jakarta entah di Liverpool juga coronavirus ada ya dan Inggris juga punya rekor yang cukup tinggi untuk virus corona coba kita baca kalau gue kesini dan jiba-jiba teriak woy protokol kesehatan woy menurut lu apa yang bakal terjadi? a. bambak belur b. semua patuh lalu bubar c. tidak ditemukan nasibnya berikutnya semua cuek e. diajak makan bareng dan minum bareng f. malah ikut pawai heheheh iya mungkin pirta nyibir kali ya ini loh yang komennya yang menarik katanya gelar juaranya dicabutkan nombor langgan bed 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 heheheh emang warganya tuh kacau sih ga ada obat gitu kan klo jadi yang di indonesia menurut lu lu gimana tuh? xxxxxxxxxx di inggris gabisa klo apa-apa kalo yang tadi di inggris bola kalo disini prod pembelai selam dan sejima warmas yang tergabung dalam aliansi nasional anti komunis rafi yang menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI mereka menuntut agar pemerintah dan DPR RI mencabut pembahasan undang-undang haluan ideologi pancasila Dan mereka juga mudah berizin untuk ikut atau menyelamatkan pemerintah kemarin. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menuntut agar partai politik yang mendukung rancangan undang-undang haluan di biologi Pancasila dibubarkan pemerintah. Cuma yang akhirnya tidak. Cukup viral nggak sih kalau ada yang nggak kritik mereka? Situasi kita masih darurat COVID-19 gitu, tapi walaupun dalam situasi transisi seperti ini, menurut gue personalnya aksi demonstrasi mengumpulkan massa yang nggak sedikit loh jumlahnya, coba di play deh. Menurut gue nggak sih? Wah banyak banget, ini sampe blokade jalan loh. Menurut gue bahaya loh, maksud gue gini ya, sejaga jaraknya-jaga jaraknya lu kalau lagi demo, lu tetap akan berdiri ke... Nih, ada ketidak tegasan aparat sih disini. Tapi menurut gue tuh, ini bahaya loh. Ya ini bahaya gitu, tapi ibaratnya kalau ini memang darurat dan memang mengancam, kenapa dibolehkan oleh aparat? GBK? Oh GBK. GBK, GBK minggu lalu juga sempet rame sih. Iya, 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 iya. Ini sebenarnya rame udah dari sebelum mingguan lho malah. Oh, dia dibuka duluan daripada... Iya, tetap rame, antriannya panjang banget juga. Percayalah, 98% orang yang antri hanya demi kebutuhan instastory. Gitu, mbak. Kalau lu bisa... Bisa dibenarkan lah ya. Logika gue kenapa lu harus olahraga di GBK, sedangkan situasi masih darurat Covid, dan lu tahu GBK itu penuh cuy. Kalau gue pribadi ya, gue nggak merasa nyaman sih misalnya. Orang-orang ada di tempatan rame, lari gitu kan, pasti bakal terganggu kan. Ada orang depannya. Wah, lagi lari gini. Depan gue ada yang selfie, ada yang jalan. Terganggu sih kalau gue ya. Maka apa? Jadi olahraga lu nggak efektif bro? Pada akhirnya emang bener. Cuma ambil foto aja. Instastory. Ada apa? Jalan Jakarta macer. Oke, Jalan Jakarta macer. Hmm. Udah, lu udah sempat keluar lagi dong sih? Kerja atau selama dua minggu terakhir atau sebulan terakhir ini? Hmm, jujur nih ya. Udah keluar. Tapi nggak setiap hari dan gue masih sakit sih. Lu gimana? Gue juga masih WFH kebanyakan, mostly waktu gue masih sebulan terakhir masih di rumah kerjanya. Tapi gue sempat keluar buat ada meeting sama orang juga. Dan kebetulan mungkin waktu itu gue nggak di jam prime time kali ya. Jadi kayaknya belum terlalu macet gitu. Dan mau dievaluasikan. Tapi ya, ini kalau gue ngeliat ya. Baru mulai emang naik banget tuh. Kepadatan kualitas tuh baru minggu terakhir. Minggu terakhir? Selamat. Iya masih. Kalau gue liat dari berita juga ya. Iya lho. Tapi emang belum semacet yang biasanya. Biasanya. Yang ungu banget masih. Ini juga ada di situasi di KRL ya. Oh udah dibatasin nih ya. Ini menurut gue udah. Kalau yang menurut sore, jam pulang kerja ini menurut gue udah. Tidak terlalu seperti biasa ya. Tapi ya kalau dilihat dari gambar yang di upload sama Jakarta Info ini. Ya mungkin physical distancingnya emang gak terlalu. Ya gimana ya. Berjarak banget emang. Susah kali ya. Gimana? Kalau lu ketat di sessionnya yang numpuk. Kalau dilonggarin. Kalau dilonggarin. Di kreak aja yang numpuk. Jadi mau gimana yang numpuk? Ya. Ya. Pada akhirnya kembali ke diri buat ngedaga. Gimana ya tapi ya. Apakah ini new normal? Kita tidak tahu. Faceshield. Hits di masa new normal. Faceshield Nagita Slavina capai jutaan rupiah. Ini yang mana? Ini Faceshield bro. Faceshield. Iya oke. Gue tau itu Faceshield. Tapi ini 15 ribu gue beli di jalan. Iya oke. Kita lihat punya Nagita Slavina dong. Kenapa ini harganya sampai 5 jutaan? Lu baca dong di sini. Keunggulan dari Faceshield Nagita Slavina. Dapat digunakan sebagai perawatan muka. Agar makin glowing. Dan mengurangi penuaan gini. Kalau ini kan gue. Ya elah apaan sih ini. Lihat nih. Mika doang anjir. Oh berarti gue tuh ada bahan khususnya gitu. Kayaknya bre. Gue juga tidak tahu. Tapi bener jutaan harganya. Bener bener ada nih. Satu setengah juta nih. Ini coy. Seperti dilansir dari akun. Ad Fashion Nagita Slavina. Putri Msi Gideon Tangker ini. Mengenakan. LED Beauty Light Show. Yang dibanderol. 1,5 juta rupiah. Berarti dalam Faceshield itu. Jadi kalau pakai tuh kayak. Serrrr. Muka lu kayak. Berarti kalau udah pakai itu. Nggak usah pakai Beauty V lagi ya. Kalau lagi. Nggak usah. 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 Jadi FYI dulu ya. Setelah PSBB Transisi ini. Kebijakan Pemprov DKI. Membolehkan restoran. Coffee shop. Untuk. Beroperasi. Terbatas. Maksudnya. Dengan jumlah kapasitas yang dikurangi. Juga. posisi. Tempat duduk harus sama lain. Yang di. Berjarak. Seperti itu. Salah satunya ada di. Restoran yang cukup terkenal. Untuk. Anak-anak muda. Yang bernama. Holy Wings. Berarti kan kalau dari klarifikasi ini. Si Holy Wings bilang. Nggak sengaja. Adminah nggak sengaja. Dan itu. Adalah hal yang. Dilakukan. Untuk. Kolaborasi aja. Kolaborasi. Maskernya. Bagus. 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 Niatnya juga. Bagus gitu. Cuma. Hmm. Ada. Influencer juga. Y.B.Rap. Atau. Reza Tokian. Cukup pretty sih. Menurut gue. Dari tweetnya dia. Ya. Namanya udah collab ya. Bisnis. Bisnis. Ujung-ujungnya. Gini. Eh. Gimana ya. Tapi. Apa ya. Gimana ya. Sampai salah sih. Tapi sih. Si. 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 Ah. Tapi. Kelajarannya udah. New normal lah. Atau jangan-jangan. Ini cuma nama. New normal versi jasarta aja. Yang pengen selalu terlihat beda doang. Gak ngerti. New normal. Apakah cuma pake maskar? Iya. Itu dia bos. Jadi menurut gue ya. Ketika lo new normal. Lo gak cukup nih cuma kayak gini doang deh. Gak cukup. Normal barunya itu adalah ketika lo ngapa-ngapain. Entah hidup kemanapun. Ngapain. Melakukan apapun. Tapi kemawasan dulu. Ditingkatin gitu aja sih. Was-was. Lebih was-was. Kita harus. Disiplin. Hargai. Ahmad Yuryanto. Hehehehe. Sekian. Dari sebelumnya episode Okos 3.